Berarti ulama menurut Allah adalah bisa ular, bisa ayam, bisa kambing, bisa manusia yang penting takut kepada Allah Memang Al-Quran itu ayat itu tidak bisa ditafsirkan sembarangan Rasulullah itu sudah wanti-wanti kepada kita itu supaya jangan sampai sembarangan dalam mentafsirkan ayat Bisa gunung, kalau aku turunkan Al-Quran kepada gunung, nisaya kamu lihat gunung itu terpecah karena takutnya kepada aku Gunung itu takut kepada Allah, maka dia ulama Siapa saja yang berani mentafsirkan Al-Quran atau orang yang mentafsirkan Al-Quran Dengan pendapatnya sendiri Maksudnya bagaimana nih pendapatnya sendiri? Ya pendapat yang tidak sesuai atau Pendapat yang tercelang, artinya tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Siapkan aja kursinya di neraka Lurah kalau takut kepada Allah, maka dia ulama, aman desanya Pedagang kalau takut kepada Allah, maka dia ulama, aman pelanggannya Wahai orang-orang yang ingin mendalami, mengkaji Al-Quranul Karim Hadis Rasulullah SAW tanpa nahu syaraf uksoran Sebaiknya berhenti aja lah Ya Gobi Wahai Gobi Suami kalau takut kepada Allah, maka dia ulama, aman rumah tangganya Bukan begitu Ayat itu maksudnya Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'ad Hadiri semua pada kesempatan yang istimewa ini Kita akan mencoba untuk membahas Ayat Hasarnya disini Kata-kata al-ulamanya Yang dibatasi disini adalah al-ulamanya Artinya Tidak ada orang yang paling benar-benar takut kepada Allah itu Kecuali al-ulama Orang-orang yang menjadi al-ulama Disini pakai al-ulam Al-ulam itu disebut juga dengan istilah al-ulam al-kamal Al-ulam yang menunjukkan kesempurnaan Innama yakshallah bin ibadihi al-ulama Hanya-sanya Orang yang paling takut dari hamba Allah itu adalah Di antara sekian hamba-hamba itu adalah al-ulama Sekali lagi Al-liplam yang ada pada al-ulama itu Al-liplam lil-kamal Al-liplam untuk menunjukkan kesempurnaan Artinya al-ulama yang benar-benar menjadi al-ulama yang sempurna Bukan sekedar Apa ya Hanya tahu saja Sama seperti al-liplam yang ada pada al-muminun misalnya Beda antara al-muminun dengan mu'minun Kalau mu'minun tanpa ada liplam Al-mu'minun ada liplam itu beda Sungguh telah beruntung Orang-orang yang benar-benar beri iman Atau orang yang memiliki iman yang sempurna Ini ada liplamnya Nah kalau sudah ada liplamnya disini Nah itulah yang Kod al-ulama sungguh Nah coba bayangkan Pakai kot di awalnya Ini benar-benar Al-ulama telah Ini pakai piilmadi Telah beruntung Berarti surga intinya Kalau belum masuk surga Sudah diinformasikan menjadi orang yang beruntung Itu Letak Menunjukkan benar-benar Al-muminun Orang-orang yang benar-benar beri Beriman Ada liplam Kita kayaknya belum masuk ya ke sana ya Baru masuk mu'minun aja Karena kalau kita ngaku al-muminun Nah ciri-ciri yang ada setelahnya itu Tidak ada dalam diri kita Kod aflahal mu'minun Al-lazhinahum Fi solatihim Khashia'un Orang-orang yang Di dalam solatnya Khashia'un Nah ini Tidak ada Sudah ini Ciri-ciri ini Susah Makanya jangan terlalu cepat Ngaku-ngaku Al-muminun Masih mu'minun aja Kalau al itu Ya Allah Al-lazhinahum Fi solatihim Khashia'un Orang-orang yang Fi solatihim Di dalam solatnya Khashia'un Digigit nyamuk Waktu solat Tidak terganggu itu Khashia'un Kalau kita Aduh Wal-lazhinahum Anil lagwi mu'ardun Orang-orang yang Mu'ardun Berpaling Anil lagwi Dari segala Perbuatan yang Tidak ada Mampaatnya Yang sia-sia Ini Susah Sulit Ya kita Berusahalah Sedikit Sedikit Ya kembali Kata Tadi itu Nama Ya Kisya'ullah Mil Ibadih Ulama Disini Penekanannya Yang dibatasi Itu adalah Ulamanya Jangan dibalik Kalau dibalik Gimana Pokoknya Semua yang takut Kepada Allah Ulama Repot Semua yang takut Kepada Allah Ulama Ular Kalau takut Ke Allah Ulama Ayam Takut ke Allah Ulama Ini kok Terbalik Memang Al-Quran Itu Ayat Itu Tidak bisa Ditafsirkan Sembarangan Rasulullah Itu Sudah Wanti-wanti Kepada kita Supaya Jangan sampai Sembarangan Dalam Mentafsirkan Ayat Memfassar Al-Quran Siapa saja Yang berani Mentafsirkan Al-Quran Atau orang Yang mentafsirkan Al-Quran Biro'yi Dengan Pendapatnya Sendiri Maksudnya Bagaimana nih Pendapatnya Sendiri Pendapat yang Tidak Sesuai Pendapat yang Tercelang Artinya Tidak Sesuai Dengan Yang Diinginkan Oleh Allah Siapkan Aja Kursinya Di Neraka Makanya Ada Ulama Juga Ada Dalam Syairnya Yang Mengatakan Ya Ya Mayyaru Mul Kitaba Aw Hadith An Nabi Bi Ghairina Wi Was Sar Bin Uksuran Ya Gobi Uksuran Ya Gobi Wahai Orang-orang Yang ingin Mendalami Mengkaji Al-Quran Al-Karim Hadis Rasulullah Salam Tanpa Nahu Saraf Uksuran Sebaiknya Berhenti Ajalah Ya Gobi Wahai Gobi Gak usah Kita terjemah Gobi Terlalu Berat Terjemah Karena Kayak tadi Itu Kalau Nanti Yang Mentafsirkan Ayat Itu Orang-orang Yang Tidak Memiliki Kapasitas Ilmu Pengetahuan Nanti Sembarangan Tafsirannya Nanti Ayam Masuk Itu Dalam Kategori Ulama Kenapa Takut Kepada Allah Ular Itu Ulama Kenapa Takut Berarti Apa saja Yang Takut Masuk Dalam Kategori Ulama Bukan Begitu Ayat Itu Maksudnya Orang Yang Benar-benar Takut Kepada Allah Itu Adalah Al-ulama Orang Yang Sudah Benar-benar Sempurna Keilmuannya Atau Benar-benar Menjadi Ulama Menjadi Ulama Jangan Jangan Dibalik Innam Al-ulama Al-khusun Jadinya Kalau gitu Hanya-sanya Ulama Itu Yang Takut Akhirnya Apapun Yang Takut Binatang Takut Kepada Allah Jadi Ulama Tidak Ada Hubungannya Masa Binatang Jadi Ulama Tidak Sesuai Dengan Makna Ayatnya Juga Makna Kalimatnya Ulama Itu Dari Dari Alimah Kemudian Jadi Mubalagasim Fa'il Alim Jamaknya Ulama Masa Ayam Digadakan Alim Gitu Mudah Mudahan Siapapun Di antara Kita Benar Benar Hati Hati Di Dalam Mentafsirkan Menjabarkan Al-Quran Al-Karim Jangan Sampai Menyimpang Daripada Apa Yang Sebenar Sebenarnya Sekian Mudah-mudahan Bermanfaat Kurang Lebihnya Mohon maaf Wallahu Al-Muaffiq Wal-Hadi Ilah Sebeli Al-Rashad Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Surah U28 U18 U28 U29 Î finishes U3000 U滑 Uprom Uز U U